Intro Satgas penanganan pengungsi luar negeri telah dibentuk di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 lalu Rudeni menyebut pencarian 20 migran trohing hia yang kabur adalah tanggung jawab Masuk kami Satgas PPLN yang diketahui Kepala Kes Bank Pol Pekanbaru Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri PPLN Kota Pekanbaru Dalam hal ini diketahui Kesatuan Bangsa dan Politik Kes Bank Pol Pekanbaru Telah resmi menerima 119 pengungsi rohingya dari pemerintah Kabupaten Bireun dan Kota Loksumawi Provinsi Aceh Beberapa waktu yang lalu Namun sangat disayangkan 26 dari 119 pencari suaka yang telah ditempatkan di penampungan Deskop 2 Yang berada di Jalan Cipta Sari Kecematan Bukit Raya Pekanbaru kabur tanpa diketahui penyebabnya Kepala Rudeni Pekanbaru Yanto Ardianto mengatakan pencarian terhadap imigran yang kabur adalah tanggung jawab Satgas PPLN Yang diketuai oleh Kepala Kes Bank Pol Pekanbaru Untuk pencarian itu fungsi bentuknya itu bagian apa? Perlu saya ceritakan sedikit bahwa di kotak Kanbaru tahun 2020 itu telah dibentuk Satgas PPLN Yang salah satu dasar dari pembentukan Satgas itu adalah surat edaran dari Bapak Tito Karnakian, Menteri Dalam Negeri Dalam hal pembentukan Satgas yang diketuai oleh Kes Bank Pol Pemerintah Daerah Kota Kanbaru Jadi sebenarnya idealnya penanganan pengungsi itu sebenarnya ditangani oleh Satgas PPLN Yang diketuai oleh Kes Bank Pol Dan seharusnya penanganan ini, tindakan ini, pencarian ini, pihak Kes Bank Pol yang berkoordinasi UNACR, sama UN, ataupun mungkin sama stakeholder yang ada di dalam SK Satgas PPLN tersebut Untuk mengetahui penyebab 26 pengungsi rohingya kabur, Yanto mengaku pihaknya juga telah meminta keterangan sejumlah pengungsi yang ada di penampungan The Cops 2 Pekanbaru Ahad Lela Isnin, melaporkan